Intro Halo Hypesoners, selamat datang kembali di APSF TV Di video kali ini kita akan membahas mengenai upgrade buat para pemilik motor Mio Yang akan membuat akselerasi motor kalian lebih baik dari sebelumnya Tonton video ini sampai tuntas, karena kalian akan raget dengan hasilnya Intro Tentunya topik ini cukup seru Dimana kalau kita namanya ngoprek kirian atau CPT Ini selalu seru, karena ini akan merubah yang namanya akselerasi di motor kita Dan motor Mio ini yang ada di belakang saya ini Memang pemiliknya banyak dan lagi gemar-gemarnya untuk direstorasi sama para pengguna spera motor Tentunya mungkin salah satunya adalah Hypesoners yang lagi nonton Yo keadaan standar ini kurang responsif, tenaganya kurang, ada geradet juga Apa saja yang akan kita lakukan, kita akan melakukan upgrade di bagian puli-puli dan beberapa part lainnya Seperti halnya di harapan saya ini ada dua macam puli dari TDR Ada variatornya juga disini, nah yang bagian depan ini disebut dengan dry face ya Yang ini variatornya dari Koso dan roller tentunya, karena kita butuh roller untuk membuka atau tutup variator di bagian depan Selain dari itu juga ada CVT spring dan automatic clutch spring yang nanti kita sesuaikan dengan keperluan motor kita Dan untuk menyalurkan dari crank ke belakang alias dari primary ke sekunder, yaitu CVT belt ada dua tipe, nanti kita bahas lah Sekarang kita langsung lihat dulu ke CVT dan sekiranya cara kerja CVT itu seperti apa sih Sehingga Hypesoners tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipilih untuk motor Mio Hypesoners Peranan barang-barang yang akan kita pasang ini bagaimana dan tempatnya di mana sih di bagian CVT Mio Sekarang kita lihat di Mio itu ada dua poros, satu poros yang keluar dari crankshaft dan ada satu lagi yang menghubungkan ke roda ke bagian gearbox Masing-masing ini memiliki puli masing-masing Untuk yang bagian depan ini, dia yang mendeliver tenaga ke puli Nah pulinya yang mana? Pulinya itu pilihannya antara dua ini Ada yang versi racing dan ada juga yang versi harian Yang membedakan adalah yang untuk harian ini menggunakan kipas tambahan dari plastik Sedangkan kalau yang racing ini kita menggunakan sama sekali Selain dari itu, bobot kedua puli ini berbeda Karena ini aplikasi untuk harian, kita akan memanfaatkan yang warna kuning ini Dan tentunya harus ada pasangan ya, di bagian belakang Nah bagian belakang ini yang menjadi kunci dari melajunya motor kita Yaitu variator Variator ini, kalau yang kita pakai ini dari kosong, dia sudah lengkap dengan roller-rollernya Cuma roller yang mereka terapkan ini dengan ukuran 12 gram Nanti ini bisa disesuaikan dengan keperluan high-johners, mau yang berat atau ringan Kalau yang akan diterapkan di motor ini, bukan pakai yang 12 gram ini, tapi menggunakan yang 10 gram Kenapa pakai yang 10 gram? Karena pada dasarnya, saya ini lagi bikin motornya biar lebih ringan saat kita di jalan raya ataupun ditanjakan Dan kembali lagi dengan bobot badan kita, ini akan mempengaruhi dari roller juga Jadi isinya variator ini, yang nanti posisinya di bagian depan, nanti sekarang kita pasang Dan ada camnya juga sudah tersedia ya, beserta dengan slider-slidernya Ini fungsinya adalah dia nanti untuk membuka atau menutup pulley Jadi kalau misalnya kita ambil pulley depannya, saat diterputar oleh mesin, dia akan menutup dan dia akan membesar saat kita melepas gas Ini yang akan merubah bagian belakang, yaitu sliding CV ini untuk membuka atau menutup di sini Karena dia membuka menutupnya secara kontinus atau secara berkesinambungan terus-menerus Maka dari itu disebut dengan CVT, dari depan digeser ke belakang dengan perubahan pulley Ukuran pulley karena pengaruh dari si roller Oke guys, jadi sekarang kita langsung pasang aja, karena ada beberapa part lain yang harus dibahas juga ya Kita start dari belakang Bagian belakang ini ada salah satunya adalah part CVT CVT spring ya istilahnya CVT spring ini ada tiga yaitu ada yang warna hitam yaitu yang 10% ada yang warna kuning yang 15 dan yang warna merah ini adalah yang 20% Kalau untuk motor standaran, karena motor Mio ini masih standar, belum ada perubahan sama sekali di mesinnya Kita akan menggunakan yang 10% Posisi pair ini kalau Hebsoners belum tahu posisinya yaitu ada di bagian sliding shift belakang bersamaan dengan kampas gandanya atau kampas kopling Ini posisinya di dalam sini, lalu di sini kita jepit Fungsi dari pair yang udah kepress ini adalah untuk memberi tahanan di bagian belakang Jadi kalau misalnya kita pakai yang warna merah atau yang warna kuning ini, dia semakin keras 10% atau yang warna hitam ini merupakan 10% lebih keras dibanding bawaan motor Jadi kalau motor standar, pakailah yang warna hitam atau yang 10% Jangan pakai yang sini terlalu keras Cenderungannya nanti kalau kita pakai pair yang terlalu keras ini, motor akan gerung top speednya yang gak dapet Walhasil, mubah atau mubazir tenaga yang dikeluarkan dari mesin karena gak bisa memutar roda belakang maksimal Nah dari sini, ada pun tadi di bagian dalam ada automatic clutch spring ya Ada yang 10, 15, dan 20 Pengaruhnya apa sih kita pakai yang ringan sampai yang berat? Nah kalau pakai yang 10 ini berarti 10% lebih keras dan seterusnya sampai kegayaan 20% Semakin keras ini motor, seolah-olah kalau kita pakai motor kopling, kita sama dengan telat buka kopling Jadi kalau misalnya semakin keras kita pakai motor terasa lebih minta karena seolah-olah kita buka koplingnya Ditelambatin di air yang lebih tinggi baru kita buka kopling Intinya seperti itu Di sini kita pasang belt Belt ini akan menyambungkan bagian depan ke bagian belakang Belt itu ada dua pilihan di hadapan kita di sini Kalau dilihat di depan secara kemasan begini ada yang green line dan terlihatnya salah satu biasa Tapi pas kita balikin, kita lihat bahwa yang di sebelah kanan saya ini adalah yang green line Dan yang di kiri adalah karbon Yang membedakan adalah materialnya yang digunakan untuk membuat belt ini Yang ini seperti yang kita akan pasang, yang karbon Setelah beltnya kita pasang, ini tinggal dipasang di poros bagian belakang Ini saya jelasin seperti ini karena tidak semua dari Herzoners yang sekiranya paham Cara kerjanya atau posisi barang-barang ini atau di mana ya Tapi kalau ada yang paham ya saling mengingatkan atau kita mengingat kembali Sekarang kita ke bagian depan, ke bagian variator Jadi variator ini kita pasangnya Variator ini kita masukin ke bagian asnya di sebelah sini Beltnya kita pasang Pastiin bagian belakang ini Sama kita di press dulu jangan sampai beltnya masih di luar Dari situ bagian dry face-nya kita pasang Ingat nih, Mio itu ada speed bintangnya yang harus dipasang Pelenda itu ada untuk gear starter Harus bisa masuk ke sini Kalau nggak ntar, kalau misalnya motornya Mio itu kan sering banget saya temuin di mana Akinya abis atau misalnya nggak bisa starter Akhirnya harus diselah-selah Jadi ini harus dipasang Dan jangan lupa Untuk bagian belakang ada mangkoknya Oh iya ngomong-ngomong ya Ini ada satu barang yang belum saya bahas Ini bahasan nanti di bagian terakhir Karena ini akan sangat bermanfaat Bila mana Hebsoners melakukan Bore up dan ingin motornya lebih wow lagi Tapi kalau untuk motor standaran Ini rancangan ya, sangat cukup kalau kata saya Jangan lupa kalau misalnya kita lagi bongkar-bongkar seperti ini Bagian part-part CVT ini dibersihin semua Bagian koplingnya, bagian mangkoknya, dan bagian housingnya Semua dibersihin Karena salah satu penyebab motor gerdek dan Mio ini sering gerdek Yaitu adalah dengan parts yang kotor Lalu kalau misalnya pilih housing yang standar Penyakitnya dia suka bunyi-bunyi aneh juga itu Jadi wajib harus sangat bersih Setelah akhirnya di-update gila banget beda Bapaknya, experience berkendaranya Dari awal tarikan, itu misi terus Dibuka gas, open throttle Dia mau enak pokoknya Nisi Di stop yang gue juga dia oke lah gitu Buat itu lebih responsif banget Dibanding daripada yang standar Karena yang standar itu ada gerdeknya dulu Kalau misalnya start kayak Cerit gitu Buat robahan kirian ini juga udah lumayan cukup Daripada dibanding yang sebelumnya Dibanding yang standar Karena ya udah jauh lebih banget Lebih cukup banget Daripada ya kita harus biaya board up kan Main kirian aja udah cukup Ini bagian bonus dari bagian CVT-an atau kirian Karena ada juga motor-motor yang speknya udah head on Board up, stroke up, bahkan sampai 200cc atau lebih Wah hasil kalau kita nggak lakukan perubahan di bagian yang akan saya bicarakan Ini motor cenderung nggak optimal Motor itu terlalu liar Jadi apa yang harus kita rubah? Gearboxnya harus kita upgrade Harus kita beratin Gearbox itu ada dua bagian Ada bagian primary dan sekunder juga Sama halnya seperti di depan saya ini Kalau di bagian kanan ini Ini hanya contoh aja ya Karena ukurannya banyak Hardzones bisa amatir ke www.tips.com Untuk melihat spek yang lebih lanjut Untuk primary gearnya disini ada 1745 Tulisannya Mio ya Sedangkan barang-barang ini sharing platform dengan Nuvo Jadi Hardzones yang punya Nuvo juga bisa mengaplikasikan gear set ini ya Selain dari itu juga ini ada yang ukuran 1646 Untuk primary-nya Satu set seperti ini Dan untuk sekundernya 1839 Jadi ini bisa semua nanti disesuaikan dengan karakter mesin Hypezoners Masih bingung? 0813-1970-2000 Langsung tanya kesana kira-kira dengan spek mesinnya Hypezoners Cocoknya pakai gearbox yang mana? Jadi Hypezoners, gimana menurut Hypezoners hasil upgrade kirian si motor Mio ini? Bagi Hypezoners yang belum upgrade nih Langsung aja Cek ke www.wontipstore.com Untuk tahu lebih detail mengenai produk-produk yang digunakan di motor Mio ini Jika Hypezoners masih punya pertanyaan Hypezoners bisa langsung WhatsApp ke 0813-1970-2000 Jadi tunggu apa lagi? Langsung upgrade kirian motor Mio Hypezoners Oke gitu aja Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Tontonin video kita selanjutnya Ciao